Jepara dikenal sebagai sentra jual-beli hewan ternak, khususnya kerbau. Terlihat dengan banyaknya kandang-kandang yang berdampingan dan tersusun rapi. Sekarang saya sedang berada di deretan Hotel Bintang 5, tepatnya di desa Guosobokerto. Dan ini menu makanan spesial di sini. Ikuti jejak saya, jejak petualan. Oke, kita sudah sampai. Dan sekarang saya mau angkat makanan ini yang spesial buat para tamu-tamu di dalam. Berat banget. Ini dia tamu-tamu hotelnya. Bapak, saya mau ikutan kasih makan. Hai semuanya, selamat datang. Mari kita makan. Dia lahap sekali. Ini kayaknya lapar apa doyan juga bingung gak? Nah, di sini dinamakan Hotel Kerbau karena memang kandang-kandang di sini itu berderet. Dan juga biasanya dia bukan di ternak saja. Tapi ada orang-orang juga yang nitip. Jadi sekaligus diurus. Kenapa dia gak mau? Oh, kayaknya dia marah karena saya bukan tuannya. Jadi dia ngamuk. Maaf, aku berniat baik. Aku cuma kasih makan loh. Aduh, kayaknya saya tidak boleh memberikan dia makan. Jadi yang lain aja coba. Protektif. Protektif dia. Kalau ini langsung diambil. Kerbau-kerbau di sini hafal pada pemilik atau pegawai yang mengurusnya. Karena para peternak membantu memelihara kerbau-kerbau titipan layaknya kerbau sendiri. Dan di sini ada sekitar 60 kamar untuk setiap kerbaunya 10 ekor di dalamnya. Seperti ini. Jadi kerbau-kerbau di sini itu memang sudah diurus ya. Jadi disiapin makanannya. Terus juga ini kelihatannya bersih sekali. Jadi pasti mandi. Hotel Kerbau dikenal sebagai penghasil kerbau berkualitas. Makanya, ter sedikit pembeli yang datang dari luar Kabupaten Jepara. Tampaknya sudah mulai deal-deal-an ini. Ini itu pembayaran si Sanit di rumah. Ya, iya, makasih. Ini gasa, Mas, ya. Ayo. Oke. Ya, makasih. Ini dihanterin sekarang apa? Besok, Mas? Ya, sekalian. Jadi ini sudah deal. Sekarang mau langsung dihanterin ke rumah bapak pemilik barunya. Wah, tapi memang kalau naikin kerbau ke atas mobil itu susah-susah gampang karena dia bakal melawan gitu loh. Ayo naik, naik, naik. Saya mau bantu gimana nih ya? Oke, naik, 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 naik. Kakinya, kakinya. Yeay. Jadi tamu yang satu ini sudah mau pergi karena dia sudah menemukan pemilik baru. Dan, sudah apa, Pak? Oke, Pak, aman kerbaunya? Aman. Kita mau tutup pintunya sekarang. Boleh tutup? Tua, dua, tiga. Satu baru berangkat, kita kedatangan lagi tamu yang baru. Halo, Bapak. Aduh, ini pemiliknya. Jadi ada dua kerbau yang mau dititipkan ke sini. Jadi memang seperti hotel ya. Ada yang pergi, ada yang datang. Hai, selamat datang di Hotel Kerbau. Waduh, waduh. Waduh, waduh. Eh, oke. Jadi memang biasanya kalau di Hotel Kerbau ini, semua kerbau-kerbau dititipkan sampai nanti ada pemilik barunya. Jadi diurus di sini, dikasih makan di sini, dan juga direwat di sini. Oke, ada satu lagi. Ini ada dua. Waduh, ini lebih ini. Bapak, dia kabur. Ya, dia kabur. Ya, ya. Merawat kerbau terbilang gampang-gampang susah. Karena kerbau butuh beradaptasi di tempat baru. Ini kita lagi berusaha manggilan dia. Karena kalau dikejar dia mungkin lari. Jadi ini kayak dipanggil gitu biar dia menyerahkan diri. Tapi saya nggak boleh kelihatan, nanti dia kabur. Dia datang, datang, datang. Oke. Masuk, masuk, masuk. Masuk, masuk, masuk. Masuk, masuk, masuk. Yes. Yes. Akhirnya sudah berhasil. Mari kita tutup pintu. Bye, selamat datang di Hotel Kerbau. Selamat menikmati pelayanan kami. Itu aja mikirnya lama. Selamat menikmati pelayanan kami, Kerbau-kerbau baru. Nah, langsung makan kan, disambut dengan makanan. Menitipkan kerbau di sini tentu tidak gratis. Karena selama menginap di hotel ini, semua perawatan dan pakan terjamin. Cara membayarnya cukup dengan sistem bagi hasil penjualan kerbau antara pemilik dan pengurus. Oke, jadi ini sekarang fasilitas lainnya di hotel ini adalah mandi alias kolam renang alami. Jadi kerbaunya mau dimandiin dulu sekarang. Ayo, ayo. Aku tidak galak. Ayo, ayo, ayo. Oke, jadi memang di sini kerbau-kerbaunya itu terurus sekali. Jadi kalau saya tidak salah, di sini itu 3-4 kali kerbaunya mandi. Jadi biasanya kalau di tempat lain itu kerbau-kerbaunya ditemani, di sini itu kerbau-kerbaunya dilepasin aja. Udah kayak kolam pribadi ini kan. Setelah satu jam berendam, kerbau-kerbau digiring untuk kembali ke kamar masing-masing. Terus juga ini sudah selesai, jadi mereka mau kembali lagi ke sana, mau tidur, makan tidur, makan tidur, makan tidur, berkubang. Itu aja, biar cepat gemuk, cepat besar dan cepat terjual. Ikuti jejak saya, jejak petualan. Terima kasih.